Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanjung Jemung Barat kembali menggelar rapat paripurna dalam merangga penyampaian laporan Badan Anggaran pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD mengambil keputusan DPRD penandatanganan berita acara dan pendapat akhir bupati atas keputusan DPRD terkait tranperda tentang perubahan ABBD Kabupaten Tanjung Jemung Barat tahun anggaran 2023 Rapat paripurna ini langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ahmad Jagwar Jumat 8 September 2023 sore DPRD Tanjung Barat kembali menggelar rapat paripurna Kali ini pimpinan rapat menyampaikan bahwa berdasarkan agenda rapat DPRD Kabupaten Tanjung Jemung Barat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarat DPRD terhadap pembahasan rancangan perda tentang perubahan ABBD Kabupaten Tanjung Jemung Barat tahun anggaran 2023 dan telah dilaksanakan rapat kerja antara komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja pada tanggal 24 sampai dengan 25 Agustus 2023 serta tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September 2023 Selanjutnya, rapat pembahasan dilanjutkan ke tingkat Badan Anggaran DPRD yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 7 September 2023 antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD dan para kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jemung Barat Untuk itu, agenda rapat paripurna DPRD hari ini dilanjutkan dengan mendengarkan laporan Badan Anggaran DPRD terhadap pembahasan ranperda tentang perubahan ABBD Kabupaten Tanjung Jemung Barat Tahun Anggaran 2023 dan penyampaian pendapat akhir dari masing-masing fraksi DPRD Selanjutnya, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jemung Barat dalam rangka 1 laporan Badan Anggaran DPRD terhadap pembahasan raperda tentang perubahan ABBD Kabupaten Tanjung Jemung Barat Tahun Anggaran 2023 Untuk itu, agenda rapat paripurna DPRD mari kita dengarkan laporan Badan Anggaran DPRD terhadap pembahasan ranperda tentang perubahan ABBD Kabupaten Tanjung Jemung Barat Tahun Anggaran 2023 yang akan dibanyakan oleh melaksanakan tugas sekretaris DPRD untuk itu, pada tahun 2016 akan menjadi bahwa fraksi PDIP Hamdani dalam penyampaiannya mengatakan PDI Perjuangan menyetujui nota keuangan dan ranperda tentang ABBDP 2023 untuk dijadikan perda tahun 2023 agar pemerintah daerah mengambil kebijakan penekanan terhadap daerah di era perubahan ini Sementara itu, fraksi Partai Amanat Nasional melalui Bunga mengatakan fraksi PAN tidak memberikan catatan apapun atas ranperda tersebut menyetujui semua untuk dijadikan perda ABBDP Tanja Parat tanpa catatan dan fraksi Tanjung Jemung Barat Bersatu Jamal Darmawansi meminta agar Bupati Tanja Parat lebih berhemat dan mengutamakan kebelanja modal ia juga mengatakan bahwa pemerintah daerah harus melakukan efisiensi pelanja anggaran prioritas Selain itu, fraksi Tanjung Jemung Barat Bersatu juga menyetujui ranperda menjadi perda ABBDP Perubahan 2023 Perubahan ABBDP pada prinsipnya memberikan perbaikan terhadap ABBDP Perjalanan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Praksi PNJ Perjuangan Kabupaten Tanjung Jemung Barat menyetujui nota keuangan dan berkata tentang perubahan ABBDP Kabupaten Tanjung Jemung Barat tahun 2023 untuk dapat menjadikan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jemung Separat-Jemung Separat Praksi PNJ Perjuangan Kabupaten Tanjung Jemung Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan ABBDP Kabupaten Tanjung Jemung Barat tahun 2023 Praksi Tanjung Jemung Barat Pusatu menangkai pertabat masalah terhadap Pertama perubahan ABBDP Kabupaten Tanjung Jemung Barat tahun 2023 tentu itu dengan bersyukur kepada Tuhan Maesha tak pernah ABBDP Perubahan tahun 2023 dapat ditetapkan menjadi ABBDP Perubahan tahun 2023 Sementara itu Bupati Tanjung Jemung Barat Anwar Sadat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD Tanjung Jemung Barat dan pandangan fraksi-fraksi terhadap peran perda perubahan tahun anggaran 2023 Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan dan pandangan Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan